Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narocas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Alexei Syirov melawan Saruna Sulkis. Permainan ini terjadi pada 3 Agustus 2014. Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Syirov sebagai putih dan Sulkis memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke C4. Ini adalah pembukaan klasik Italian game, yang biasanya akan bertarung pada pusat. Oke, peon F7 menjadi target awalnya. Balasannya adalah kuda ke F6. Tanpa lama Syirov langsung membawa kuda ke G5, menyerang peon F7 dua kali. Sulkis menjawab ini dengan D5, dan peon itu juga langsung dimakan oleh Syirov. Nah, kuda A5 sering sekali menjadi pilihan hitam di posisi ini. Tujuannya mengeliminasi gajah untuk memenangkan kembali peon di D5. Namun kali ini Sulkis memakannya kembali dengan kuda, sekaligus membuat pertukaran karena kuda di G5 juga terancam menteri ya. Ada dua tipe jawaban putih yang umum dipakai. Tipe pertama memajukan peon ke D4. Mengorbankan peon untuk tempo, sekaligus melindungi kuda dengan gajah. Yang kedua adalah tipe pemain agresif, tapi harus menguasai jalurnya seperti yang dimainkan Syirov kali ini. Memakan peon F7 dengan guda mengorbankannya untuk mengerupu menteri dan juga penteng. Jalur ini sangat populer di masanya kawan-kawan. Jika kalian pernah mendengarnya, ini adalah serangan Freedweaver Attack. Untuk pecatur yang masih baru, saya merekomendasikan kalian untuk tahu jalur serangan ini. Tapi disini saya akan fokus ke pertanyaan dulu ya. Tentu kuda dimakan oleh raja, yang membuat kuda D5 juga terpaku pada gajah. Bagi yang hafal udah jelas ya, menteri ke F3 skak sekaligus menyerang dua kali pada kuda. Menutup serangan dengan menteri, hanya gajah kali kuda skak. Namun ada hal unik lain guys. Jika posisi ini dimainkan oleh pecatur pemula, dia berkemungkinan untuk memundurkan raja ke G8. Berniat mengamankan raja, namun itu adalah pundur fatal. Karena simple saja menteri kali kuda skak, raja tidak bisa bergerak. Setelah menteri memakan menteri, gajah kali menteri skak, gajah harus menutup. Dan makan lagi skak mat. Skak mat yang terlalu awal. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Sulkis memindahkan raja ke E6, menambah penjaga kuda. Serangan terus ditambah dengan kuda ke C3. Namun penjaga juga terus ditambah dengan kuda ke B4. Kuda ini juga mempunyai ancaman memakan pion C2 skak penteng. Pemain Freed Lever tentu sudah hafal lain rokat pendek kan? Namun raja ke D1 juga bagus kan kawan. Sayangnya kita tidak diperlihatkan keduanya. Karena Syiroff menyerang kuda dengan pion A3. Dengan sengaja membiarkan kuda untuk melakukan skak. Benar saja. Sulkis memakan pion C2 skak penteng. Setelah raja ke D1 mengejar kuda, tentu kuda memakan penteng. Dengan kuda yang terperangkap di A1, kuda kawannya ini kehilang satu penjaganya. Sehingga Syiroff langsung memakannya dengan kuda, sekaligus membuat ancaman discover attack dengan gajah. Hal itu membuat Sulkis khawatir. Lalu dia memudahkan rajanya ke D6. Penteng ke E1 mungkin pilihan yang terbaik. Namun Syiroff langsung memainkan pion ke D4. Memakan pion ini akan membuat gajah bisa keluar ke F4 skak. Tentu pion tidak dimakan. Dia lebih memilih mengeluarkan gajah ke E6. Sekarang baru penteng ke E1. Persiapan memakan pion. Lihatlah kawan-kawan. Tidak ada satupun perurah hitam yang bisa membantu menjaganya. Lalu Syulkis merespon dengan pion B5 menyerang gajah penjaga kuda. Oke, sebenarnya putih bisa tetap menekat memakan pion E5 dengan penteng. Memasalahkan gajah untuk dimakan. Namun Syiroff punya cara lain. Dia memainkan kuda ke D4 kawan-kawan. Tetap mengurupankan gajah tapi dengan caranya sendiri. Pada partai aslinya, Syulkis memakan gajah dengan pion. Tapi apa yang terjadi jika gajah yang memakan gajah? Pastinya benteng akan tetap makan pion E5 untuk membuat ancaman skakmat menteri ke C6. Sangat sulit melindungi posisi ini bagi hitam. Mungkin menteri D7 bisa dimainkan untuk menjaga C6 dan memasrahkan bentengnya. Memakan benteng memang bagus. Tapi menurut saya gajah ke F4 lebih menyakinkan kawan-kawan. Ancamannya simpel. Tarik benteng kemanapun adalah skakmat. Gajah ke E6 membuat petak untuk raja. Pion D5 menyerang gajah. Raja ke E7. Ya mau bagaimanapun putih akan tetap menang ya. Gajah ke 5 skak tentu yang terbaik. Raja ke E8. Benteng kali gajah skak. Ya kita tahulah. Hitam akan kesulitan menghadapi kempuran seperti ini. Dan ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi jika gajah yang memakan gajah. Hampir gak ada kesempatan hitam untuk menang. Jika putih gak bener-bener-bener yang sangat fatal. Dan oke kembali permainan. Nah disini Sulkis memilih memakannya dengan pion. Itu membuatnya sangat jelas. Menteri ke C6 skak. Paksa raja ke E7. Yang langsung disusul dengan gajah ke G5 skak. Lagi-lagi raja dipaksa ke F7. Sudah jelas ya. Gajah memakan menteri. Namun disini Sulkis belum menyerah kawan-kawan. Dia melanjutkan dengan memakan gajah. Menteri kali C7 skak penteng. Benteng menutup skak. Menteri memakan pion E5. Yang membuat ancaman memakan gajah skak mat. Sekarang giliran benteng yang melindungi gajah ke D6. Sayangnya penyerang juga terus ditambah oleh pion D5. Gajah ke D7. Menteri ke F4 skak. Raja ke D8. Menteri terus memakan pion-pion hitam. Masih belum menyerah juga. Pion A5 dimainkan Sulkis menyerang kuda. Kuda pergi ke D3. Pion maju ke A4. Mungkin ingin menyelamatkan kuda yang sedang di santra ini. Sekarang kuda manufur ke C5 menggerupu gajah dan juga pion. Hitamannya bisa pasrah. Namun perjuangan masih dilanjutkan dengan memainkan pion ke H5. Si Rauf langsung memakan gajah dengan kuda. Setelah dimakai kembali dengan benteng. Pion maju ke D6 skak. Raja ke H7. Benteng ke E6. Pion maju ke G6. Berencana menutup kelemahan raja pada diagonalnya. Namun si Rauf membuat ini langsung berakhir setelah gerakan briliannya. Pion tersebut tetap dimakan dengan benteng kawan-kawan. Dan ya, disini juga Sarunas Sulkis menyerah. Ide si Rauf kali ini seperti gak terhentikan lagi. Dan mari kita lihat bersama-sama apabila permainan sampai dilanjutkan. Jika raja memakan benteng, tentu menteri ke E6 skak benteng. Jika raja mundur ke H7 atau K7, menteri memakan benteng sekaligus skak bukan? Dan jelas, pion D6 ini sudah pasti akan sampai di baris akhir untuk berpromosi menteri. Dan jika raja maju ke G6, terlihat bagus bukan? Karena menteri memakan benteng bukan lagi skak. Dan itu bisa dimanfaatkan hitam untuk memainkan tempo. Misal mengeluarkan gajah dan benteng. Atau menyelamatkan kuda. Sayangnya itu hanya terlihat saja kawan-kawan. Putih bisa memainkan pion F4 skak. Jika raja tidak memakan pion, dia hanya bisa pergi ke H4. Dan jelas akan menjadi pion G3 skak mat dengan pion. Pilihan lainnya adalah memakan pion yang akan dilanjut dengan pion G3 skak. Jika raja pergi ke F3, menteri E2 skak mat. Atau satu petak lagi, yaitu raja ke G5. Ya, skak mat pion itu masih nyata kawan-kawan. Pion H4 skak mat dengan pion. Ini adalah game dari serangan Freed Liver Attack. Mungkin jika kalian menguasai jalurnya, kalian juga bisa bermain cantik seperti Shirov kali ini. Sayangnya tidak jarang juga pemain yang belum menguasai jalurnya, malah akan kalah dengan serangannya sendiri. Alexis Shirov memainkan serangan ini dikombinasi dengan kalkulasi dan ide brilian ala kelas Grandmaster-nya. Saya harap video ini bisa memberi wawasan dan menginspirasi kalian dalam pertandingan catur selanjutnya. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kapal, saya mohon maaf. Salam Chas Lovers. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!